Ya, saya Bitor Suryadi dari Prodemokrasi. Kami berkawan cukup lama dengan Pak Lius dalam beberapa hal untuk momen politik. Saya kenal Pak Lius dari Bursa Sarnobi dan Bang Hariman. Jadi kami sering ketemu Lius untuk membahas masalah-masalah kerakyatan. Jadi Lius sangat concern terhadap pemilu karena dia khawatir dengan 20% tidak melahirkan pemimpin pro-rakyat. Itu yang selalu diulang-ulang sama Lius. Dan saya dari kelompok masyarakat yang tertindas oleh Mafia Tanah yang disebut Forum Korban Mafia Tanah bersama Lius menyuarakan tentang keadilan untuk rakyat. Karena hampir rata-rata yang merampas tanah rakyat itu adalah oligarki. Oligarki itu adalah Taipan. Lius sama Anton Medan adalah dua anak keturunan Teng Hoa yang pro kepada rakyat. Jadi dua orang ini adalah sosok yang Bendika Tunggal Ika, orang yang pro-NKRI dan pro-rakyat. Nah Lius mengkhawatirkan kalau penjarahan perampasan tanah ini terus dilakukan oligarki, dia khawatir akan terjadinya huru hara, goro-goro, di mana nanti akan terjadi saling bunuh antara rakyat. Nah yang kasihan itu adalah rakyat-rakyat miskin. Kalau seperti Lim Sio Leong, pada waktu 1998 dia lari ke Singapur, meninggal di Singapur. Bawa kekayaan yang sangat banyak. Sekarang di PMP yang diturunkan kepada Antoni Salim. Nah Lius ini seumuran sama Antoni Salim lah, anaknya Lim Sio Leong. Jadi mengkhawatirkan lah kalau urusan perampasan tanah ini dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Karena kami semuanya adalah orang-orang yang pertama mendukung Jokowi menjadi Presiden. Tapi Presiden Jokowi di periode kedua ini menghilangkan nawacitra dan pro-oligarki. Jadi Lius dan kita-kita ini sangat mengkhawatirkan kebijakan-kebijakan Presiden yang tidak pro-rakyat. Terima kasih. Semoga Saudara Yus bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhannya. Terima kasih.